PEMBICARA 1 Orang yang bermaksiat saja tetap harus kita sayangi Kata Rasulullah Kalau ada orang bermaksiat jangan bantu dia untuk masuk neraka Jangan bantu syaitan untuk membuat dia itu masuk neraka Contoh begini Antum melihat ada orang yang minum minuman keras Terus antum bilang Ah dasar lu gak istiqomah parah lu Lu itu memang layaknya masuk neraka aja Memang saya sudah tahu dari dulu kamu tuh begitu Tambahin terus tambahin terus Lama-lama dimikir apa Memang saya gak bisa balik lagi ke arah yang benar Saya mati aja lah Kayak gitu-gitu kan ya Nah itu maksudnya membantu orang dengan cara menghina dia Menghujat dan sebagainya Nah apalah itu orang yang maksiat Apalagi sama-sama orang-orang yang mau berjuang untuk Islam Nah itu sebenarnya harus kemudian saling menghormati Apapun kemudian pilihannya Selama ada dalil dan selama ulama-ulama Memerintahkan seperti itu Ada dalil dan ada ulama-ulamanya Oke Kalau yang mas sampaikan tadi Gimana kalau kita tetap berpegang dalam satu tempat Supaya kita gak dibilang gila Mas Rasul aja dibilang gila kok mas Jadi kalau mas dibilang gila berarti sudah sampai pada derajat Rasulullah Masya Allah Ini gak ada masalah ya Jadi gak apa-apa Jadi memang di dalam perjuangan ini Ya ada 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 apa Ada harga harus kita bayar gitu loh maksudnya Ustaz Feli kesian banget di persekusi Saya malah seneng kok Loh kok kok seneng Follower saya naik Oke Enggak Enggak Maksudnya adalah Ya itu kan yang dikatakan di dalam Al-Quran Orang akan kemudian mengganggu mu Akan membunuh mu Akan memenjarakan mu Akan mengeluarkan mu dari Dari tempat tinggal mu Dan seterusnya Ya itu yang jalan yang sudah kita pilih Sirotul lazina an'am ta'alehim Nah itu Itulah punnya jalannya Tapi saya stres Ustaz Bagus Gak ada masalah Justru itulah yang namanya Sebuah kepedulian akan umat Jadi kepedulian akan umat itu Walaupun stres Kita tetap berjuang Apa kemudian kuncinya? Ngaji bareng Jamaah tadi Jangan sendiri mas Kalau sendiri nanti jadi gila beneran mas Nah jadi harus berjamaah Supaya kita punya referensi-referensi Supaya kita punya semangat-semangat baru